Kembali di kompas siang, saudara ribur akhir tahun situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau rame lancar. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Dari pantauan udara belum ada kepadatan yang terlihat di tol Jakarta Cikampek, khususnya di sekitar res area kilometer 57. Polisi juga belum memperlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow untuk hari ini. Hingga pukul 9 pagi ini, jasa marga mencatat sebanyak 8.000 lebih kendaraan masuk melalui gerbang tol Cikatama arah Palimanan. Sementara alas baliknya, 4.000 lebih kendaraan keluar dari gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Sementara itu, pelabuhan Kusamba di Kelungkung Bali mengalami lonjakan jumlah wisatawan yang akan menuju Nusa Penida. Kondisi ini sudah terjadi sejak perayaan Natal dan puncaknya diperkirakan akan terjadi sehari jelang malam tahun baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pelabuhan Kusamba juga menyiagakan bot tambahan. Ya, pelabuhan juga senantiasa berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca. Di momen liburan seperti tahun baru, pengunjung bisa mencapai 2.000 orang perharinya. Terkait cuaca apa? Cuaca, kita tetap mengupdate berita cuaca dari BMKG dan memonitor radaan rilnya di sepanjang lintasan Usambul-Usambulita. Tetap kita berperansi dengan BMKG dan mengupdate informasi pengini dari BMKG. Sementara itu, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Tidak terdapat antrean kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya. Hingga Jumat siang, pergerakan kendaraan setiap jam nyar rata-rata juga masih di angka 1.800 kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Semarang. Sedangkan, arah sebaliknya rata-rata per jam ada 700 kendaraan. Jumlah ini diprediksi akan semakin banyak menjelang sore hingga esok pagi. Polisi dan jasa marga juga sudah menyiapkan rencana antisipasi jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan. Kita lakukan koordinasi dengan jasa marga. Apabila terjadi penumpukan di gerbang tolnya, kita lakukan pembukaan gerbang tol yang lebih banyak. Jadi untuk yang dari arah barat kemudian Semarang, kita lakukan lebih banyak. Kemudian kita buka gardu satelit. Sehingga untuk menampung kendaraan yang masuk ke kota Semarang lebih banyak. Karena antreannya tidak terlalu panjang. Kami akan ajak Anda, Saudara, untuk melihat kondisi terkini. Sudah ada juralis Kompas TV Renata Panggalo di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dan juga sini di lapangan di ruas tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan terlebih dahulu ke Cikampek bersama Renata pada siang hari ini. Renata, selamat siang. Kalau pagi tadi kondisi lalu lintas di tol Cikampek ini masih lancar. Bagaimana dengan siang hari ini? Ya, Francisco dan juga Saudara memasuki periode arus mudik untuk libur tahun baru. Memang situasinya sampai saat ini yang kami pantau dari kilometer 57 belum ada kepadatan yang terjadi. Memang sejak tadi pagi yang kami pantau juga ini kendaraan masih bisa melaju sekitar 80 km per jam untuk kedua arahnya. Baik itu yang mengarah ke arah Cikampek maupun yang mengarah ke Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pantauan tetik ini yang akan diperlihatkan langsung oleh Juru Kamera Kompas TV, Riki Sultana. Ya, Francisco dan juga Saudara yang bisa Anda saksikan memang di kedua jalur, baik itu yang mengarah ke Palimanan maupun yang ke Jakarta. Ini tampaknya masih lancar-lancar saja yang di mana. Nah, dari pantauan kami juga tempat kami melaporkan di res area kilometer 57. Belum ada antrian kendaraan yang masuk ke res area kilometer 57. Yang pada biasanya untuk arus mudik pada liburan Natal kemarin misalnya ini biasanya terjadi penumpukan juga. Untuk kendaraan-kendaraan yang ingin mengantri masuk ke res area kilometer 57. Biasanya apabila ada antrian memang polisi akan memperlakukan sistem buka-tutup di res area kilometer 57. Tapi yang kami pantau sejauh ini memang belum ada rekayasa lalu lintas baik itu di tol Jakarta Cikampek maupun juga rekayasa buka-tutup. Sistem buka-tutup di res area kilometer 57. Francisco. Baik, sistem buka-tutup ataupun juga rekayasa lalu lintas ini berjalan seperti situasional ya Renata. Nah, kalau untuk prediksi puncak arus liburan tahun barunya ini diprediksi akan terjadi kapan? Dan jam berapa kalau biasanya macet ataupun juga penumpukan kendaraan di sana Renata? Ya, untuk prediksinya arus mudik libur tahun baru ini memang kalau dari jasa marga memprediksi akan jatuh pada tanggal 30 Desember yang berarti besok hari. Yang dimana akan ada 184 ribu kendaraan yang akan melintas. Nah, untuk prediksi arus baliknya lagi ini diprediksi akan jatuh pada tanggal 1 Januari nanti. Jadi masih kita pantau sejauh ini Francisco dan juga saudara memang informasinya dari pihak kepolisian untuk antisipasi kepadatan. Nantinya akan diberlakukan sistem kontraflow untuk di tol Jakarta Cikampek yang biasanya memang diberlakukan di kilometer 47 sampai kilometer 72. Jadi masih kita pantau nantinya akan diberlakukan seperti apa. Biasanya ini diberlakukan sejak pagi tetapi sampai saat ini memang belum diberlakukan oleh polisi. Menjadi catatan untuk masyarakat bagi yang akan berkendara dengan menggunakan kursi roda 4 ke arah Palimanan dari Cikampek. Terima kasih Renata Panggalo dan kita akan bergeser dari Cikampek ke Tol Kali Kangkung Jawa Tengah bersama Cindy di lapangan di sana. Cindy, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda arus lalu lintasnya di gerbang Tol Kali Kangkung? Apakah sudah ada peningkatan di sana? Selamat siang Sisko dan juga Saudara. Memang kalau kita berbicara soal arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di gerbang Tol Kali Kangkung Jawa Tengah. Ini memang kalau dari tadi pagi hingga siang hari ini saya melaporkan kami memantau memang kondisi arus lalu lintas di sini masih tergolong normal. Ramai lancar tidak ada tumpukan atau antrean kendaraan di pintu Tol Kali Kangkung baik dari arah Jakarta menuju ke Semarang ataupun dari arah sebaliknya. Pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini memang sejalan dengan data dari Jasa Marga bahwa sampai dengan jam 10 pagi tadi Sisko dan juga Saudara hanya ada 5.371 kendaraan yang masuk ke arah Semarang dari Jakarta. Sedangkan kalau dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini ada di angka 4.199 kendaraan. Dari pihak Jasa Marga mengkategorikan angka sekitar kurang lebih 10.000 kendaraan yang melintasi gerbang Tol Kali Kangkung pada 29 Desember 2023 ini masih tergolong normal karena memang prediksinya puncak arus lalu lintas yang akan padat pada libur akhir tahun ini baru akan terjadi sekitar besok hari. Begitu Sisko dan juga Saudara jadi hari ini masih diprediksi normal tapi kemungkinan memang akan sedikit melonjak naik pada sore hingga malam nanti. Tapi walaupun sampai dengan saat ini lalu lintas masih cenderung normal ramai lancar tidak ada penumpukan tapi memang dari pihak Jasa Marga sejauh ini telah membuka 15 gardu tol untuk dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Sedangkan dari arah sebaliknya ini membuka 10 gardu tol dan juga mempersiapkan sekitar 40 mobile reader. Jadi ketika nanti apabila ada penumpukan atau antrean kendaraan di pintu tol gerbang Kali Kangkung ini bisa langsung diantisipasi dengan memperlakukan mobile reader. Jadi petugas langsung akan mendatangi mobil-mobil yang sedang mengantri. Sedangkan kalau dari sisi kepolisian ini memang sudah menerjunkan tim urainya di setiap res area yang terdapat di gerbang tol Semarang Batang ataupun gerbang tol Semarang Solo. Nantinya tim urai ini akan bertugas untuk mengurai apabila terjadinya kemacetan di res area ataupun di sepanjang ruas tol Semarang Batang dan juga Semarang Solo. Sedangkan kalau memang nanti ada penumpukan atau antrean yang melebihi 5 km di gerbang tol Kali Kangkung ini pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Polres Kendal untuk membuka eksit tol di Kali Wungu yaitu di Kendal agar mobil-mobil bisa terurai jadi bisa melewati eksit tol Kali Wungu tersebut sehingga bisa mengurai kemacetan jika memang di gerbang tol Kali Kangkung ini macet. Sisko? Baik masih terpantau ramai lancar untuk di tol Kali Kangkung sendiri dan juga mengingat pada hari ini juga masih banyak kemudian masyarakat yang bekerja dan juga hari terakhir untuk bekerja. Dan kita juga sapa terima kasih juga selain sini di lapangan kepada Renata Panggalo Cikampek yang berada di Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.